Bismillahirrahmanirrahim, mohon perhatian. Demi tertibnya acara ini, kami mohon seluruh peserta webinar mengaktifkan menu mute pada Zoom masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya, hari ini kita dapat mengikuti webinar Pengenalan Industri Migas untuk Siswa dan Lulusan SMA-SMK. Yang terhormat Direktur Akamigas Balongan, Ibu Insinyur Haja Hanifah Handayani. Yang terhormat para pemateri webinar. Yang kami hormati seluruh sivitas akademika Akamigas Balongan. Yang kami hormati alumni Akamigas Balongan dan seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Izinkan saya selaku MC pada acara hari ini akan membacakan susunan acara hari ini yaitu Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Direktur Akamigas Balongan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, rekan-rekan semuanya peserta webinar hari ini untuk mengefisiensikan waktu Agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan membaca fatihah. Bagi yang non-muslim, silahkan menyesuaikan. Wa hadiniyah wa maksudiyyah, al-fatihah. Terima kasih. Kita menginjak ke acara yang kedua yaitu sambutan Direktur Akamigas Balongan. Kepada Ibu Haja Hanifah Handayani. Kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa tetap mutka, walaupun dalam suasana yang berbeda, tidak secara real, tapi secara virtual. Tapi acara ini tidak menutup jilatuh rahmi kita untuk bisa saling bersapa, saling bertemu. Kami, Direktur Akamigas Balongan menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini, di mana kegiatan ini adalah kegiatan untuk memperkenalkan apa sih teknik perminyakan itu di industri, untuk semuanya bagi umum. Sehingga orang akan mengetahui, umum ini akan mengetahui apa sih teknik perminyakan itu sesungguh. Karena bagi orang awam, kadang itu sering terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahamannya dalam hal misalnya teknik perminyakan, ini termasuk juga seperti revenue. Nah, ini mungkin di dalam webinar ini mungkin akan lebih dijelaskan sebenarnya batasan teknik perminyakan itu sampai mana. Dan ini mohon maaf apabila pada saat ini internet saya tidak stabil, karena terus terang saja lagi di jalan. Untung saja tadi Pak Arief mengingatkan, saya pikir nanti hari Minggu diundur acaranya. Jadi saya tenang saja, padahal kata Pak Arief yang diundur lain lagi webinarnya. Oke, Alhamdulillah kita bisa di sini dan semoga acara yang terselenggara ini dapat bermanfaat baik kita semua. Baik itu adik-adik yang baru tahu, dan Ibu juga ucapkan terima kasih yang di dalam-dalamnya kepada para alumni, kepada civilitas akademika yang sudah memfasilitasi terhadap kegiatan ini. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Pak Arief dan Pak Warto yang akan menjadi pemateri. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat baik kita semua dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Dan sebelum saya akhiri, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, acara webinar ini secara resmi kami tukar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Hanifah Andayani, selaku Direktur Akademik Sebalongan Atas Sambutannya. Kita masuk ke acara yang terakhir untuk pembukaan hari ini, yaitu penutup. Marilah kita sama-sama menutup pembukaan ini dengan sama-sama membaca hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk acara pembukaan ini, saya tutup. Saya selaku MC acara ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, agar acara webinar ini dapat berjalan dengan baik, agar berjalan dengan lancar, saya serahkan kepada moderator. Silahkan Bapak Arief Rahman. Sudah bisa diterima Bapak Arief Rahman? Bisa. Baik. Terima kasih Pak Arief. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, Ibu yang terhormat kepada Ibu Rektur Akademik Sebalongan, Ibu Haja Hanifah Andayani, MT. Kemudian Ibu Kaprodi Teknik Perminyakan, Ibu Desi Kusurini, MT. Kemudian pembicara kedua, yaitu Bapak Warto Utomo, M.N. Kemudian selanjutnya yang saya hormati, rekan-rekan alumni Akademikas Bolongan dari Prodi Teknik Perminyakan. Kemudian yang saya hormati juga para peserta dari mahasiswa, dari guru BK, dari lulusan SMA-SMK, dan dari kalangan umum. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, disini saya menjadi moderator, kemudian menyampaikan sedikit mengenai maksud dan tujuan dari acara ini. Yang pertama, yaitu tentu saja memperkenalkan teknik perminyakan. Seperti kita ketahui, bahwa teknik perminyakan ini melupakan jurusan yang khusus, maksudnya tidak diperkenalkan ketika SMA atau SMK. Nah, namun dalam industri bidang perminyakan ini sudah kita ketahui memiliki nilai jual yang tinggi selama yang kita ketahui. Nah, namun yang kami lihat, kami dari panitia acara ini ya, belum semua lulusan SMA ini mengetahui secara betul-betul apa sih teknik perminyakan. Buktinya yaitu ketika kita bertanya pada Mabak, mereka itu tidak semuanya paham apa sih teknik perminyakan itu. Mungkin kalau ditanya pahamnya teknik perminyakan itu apa? Minyak itu ya, RU6, atau Referring Unit, atau mungkin SPBU. Justru malah itu adalah bagian hilir. Nah, justru dari perminyakan ini domain utamanya yaitu di bagian hulu, hulu migas, atau di bagian awal, bukan di akhir. Kalau pengolahan sampai dengan penjualan itu di bagian akhir atau hilir. Nah, untuk itu acara ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepada adik-adik lulusan SMA khususnya supaya memiliki gambaran lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi. Dan apabila nanti kurang jelas, silahkan tanya. Karena kesempatan ini adalah kesempatan untuk bertanya supaya dapat menggali informasi yang sebanyak-banyaknya dan sedelan dalamnya. Dan Alhamdulillah sudah hadir di pembicara kita ini, yaitu praktisi dari perusahaan minyak. Dari Budesi ini merupakan Kaprodi, dan juga Pak Tomo ini praktisi dari KSO Pertamina EP yang blognya ada di Papua. Nah, selain itu kita juga dilengkapi dengan pembicara dari alumni. Alumni dari Prodi Teknik Perminyakan. Nah, jadi nanti adik-adik silahkan bisa bertanya bagaimana kuliah di Prodi Teknik Perminyakan secara umum ataupun khususnya kami gas boleh, atau juga bagaimana setelah lulus, bagaimana cari kerjaannya misalnya, atau bidang pekerjaannya apa saja itu masih bisa banyak ditanyakan. Baik, untuk itu langsung saja saya akan perkenalkan pembicara yang pertama, yaitu Ibu Desi Kusrini MT. Untuk host, apakah bisa menampilkan profil ini? Dibacakan. Baik, sudah tampil di layar monitor ya, profil dari narasumber. Nama lengkap, Ibu Desi Kusrini MT, jabatan sebagai ketua Program Studi Teknik Perminyakan. Tempat tanggal lahir di Kota Lama, ini di Provinsi Riau ya. Lahir pada tanggal 25 bulan Desember tahun 1987. Alamat di Indramayu. Jenjang pendidikan, S1 di Teknik Perminyakan KUIR, Universitas Selam Riau. S2 di Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung, atau ITB. Nah, di Provinsi Teknik Perminyakan ini, mata kuliah yang diajarkan beliau meliputi bidang produksi dan stimulasi sumur. Nah, kemudian pengalaman bekerjanya, yaitu beliau pernah bekerja di lapangan bekas subfield sebagai well view, QA atau QC, perwakilan dari LAPI. LAPI ini suatu konsultan ya di bidang perminyakan, di mana bekerja pada saat itu untuk bekas subfield milik dari PT Cefron Pasifik Indonesia. Seperti kita tahu bahwa Cefron ini dulunya memiliki produksi terbesar di Indonesia. Kemudian beliau pernah mengajar juga di Universitas 45 Jogja, dan yang terakhir sekarang di Akamigas Balongan. Ya, itu saja perkenalan untuk pembicara yang pertama. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat, kita langsung saja persilahkan kepada Ibu Desi Kusrini MT. Kepada Ibu Desi, saya persilahkan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengejaran saya untuk mempresentasikan pengalaman produk teknik perbanyakan ini. Yang terhormat Ibu Direktur Akamigas Balongan, Ibu Insinyur Haja Hanifah Hanayani MT, seluruh Sipitas Akademika Akamigas Balongan, dan seluruh alumni, dan yang saya banggakan seluruh lulusan SMA dan SMK yang telah hadir di acara ini. Baiklah, saya akan memulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belajar teknik perbanyakan dalam industri migas. Baik, saya akan memulai. Pengenalan teknik perbanyakan dalam industri migas untuk siswa atau sisi lulusan tingkat SMA atau SMPK. Ini merupakan empat subpokok yang akan kita jelaskan ke depannya. Yang pertama itu adalah pengantar dari teknik perbanyakan itu apa. Yang kedua, keunggulan. D3, vokasi itu apa. Yang ketiga, peluang kerja di industri migas. Yang keempat, profil jurutan teknik perbanyakan. Dan D3, akamidias balongan. Kita ke slide selanjutnya. Yang pertama, pengantar teknik perbanyakan. Mungkin adik-adik di sini ada yang belum paham apa sih teknik perbanyakan itu. Tadi sudah sedikit disinggung oleh moderator. Di teknik perbanyakan itu sendiri terbagi ada dua. Ada yang hulu, ada yang hilir. Hulu ini apa saja bagiannya? Hulu itu adalah eksplorasi produksi. Sementara yang hilir, ini adalah bagian pengolahan, transportasi, pemasaran. Itu adalah bagian hilir. Teknik perbanyakan yang kita bahas di sini adalah yang bagian hulu. Yaitu bagaimana cara mendapatkannya, sumber cadangannya, dan bagaimana cara memproduksikannya ke permukaan dari service ke service. Ada pun tahap-tahapnya kita bisa saksikan video berikut ini. Terima kasih. 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 selamat menikmati ini di Provinsi Sumatera dan ada juga Sumatera Selatan ini ada di Pertamina Metco juga ada kalau tidak salah Pertamina MP yang paling tinggi di Sumatera Selatan yang terakhir adalah Irian Jaya ini tempatnya Pak Warto itu tadi adalah provinsi-provinsi yang memiliki kandungan migas cukup besar ini adalah secara garis besar big giant-big giantnya saja kalau lebih di general lagi di Jawa Timur perbatasan Jawa Timur sama Jawa Tengah juga ada Cepu juga ada Pertamina Cepu dan Ekson ini lebih di lebih di skupnya secara garis besar kita lanjutkan disini kita akan membahas apa itu pendidikan vokasi karena apa? karena di kampus kita kita ini adalah dia tiga vokasi jadi berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia itu terbagi dari tiga yang pertama itu adalah pendidikan akademik yang kedua adalah pendidikan vokasi yang ketiga adalah pendidikan profesi atau ahli bedanya dimana? kalau pendidikan akademik ini adalah sistem pendidikannya mengarah pada penguasaan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan jadi pendidikan akademik ini lebih banyak teori dibandingkan praktek jadi lebih kurang 60% teori dan 40% praktek maaf Bu maaf Bu Desi gambarnya mungkin bisa ke slide lagi ini masih gambar pulau oh entah ya, terima kasih bentar, bentar gambar pulau ya sudah, belum, Kak? sudah? sudah, Bu sudah oke, kita lanjut maaf sebelumnya kita lanjut yang kedua ini adalah pendidikan vokasi pendidikan vokasi ini apa? jadi pendidikan yang mengacu kepada penguasaan keahlian terapan tertentu jadi lebih banyak praktek dibandingkan teorinya jadi lebih kurang 60% prakteknya 40% teorinya jadi pendidikan vokasi itu mencakup apa saja? ada D1 ada D2 ada D3 dan diploma 4 itu adalah pendidikan vokasi nah, yang terakhir ada namanya pendidikan profesi ini maksudnya apa? pendidikan profesi ini adalah lanjutan dari pendidikan akademik kalau pendidikan akademik tadi genjangnya S1 S2 dan S3 itu adalah pendidikan akademik jadi kalau pendidikan profesi ini adalah lanjutan misal dari S1 misal serjana ekonomi pengen spealisasi selanjutnya adalah akuntan bisa ngambil pendidikan profesi akuntan nanti gelarnya SE, AK itu sebagai salah satu contohnya kita lanjut disini kita akan fokus membahas pendidikan vokasi oke ini adalah kelebihan dari pendidikan vokasi yang pertama sudah jelas lebih luas dalam praktek ini maksudnya apa? karena di vokasi sendiri ini lebih banyak praktek dibandingkan teorinya 60% praktek 40% teori jadi berbanding terbalik sama akademik yang pendidikan akademik kalau akademik 40% prakteknya 60% teorinya kemudian yang kedua lulus lebih cepat dan bekerja lebih cepat jadi seperti yang adik-adik ketahui sendiri bahwa D3 itu punya waktu lebih kurang 3 tahun jadi otomatis lulusnya juga lebih cepat dan bisa melanjutkan hidup ke jenjang karu berikutnya kemudian pelajarnya lebih applicable di dunia kerja jadi karena pendidikan kita ini terfokus pada praktek bisa dikatakan pendidikan vokasi ini lebih mudah diterapkan dalam dunia kerja karena ketika kita praktek kita terdiri langsung nih ke lapangan oh ngeliat oh ini gimana apa namanya operasi pemburan ini seperti apa alat-alatnya bagaimana oh produksi ini peralatan surface-nya gimana peralatan surface-nya gimana ini juga cara mengoperasikannya seperti itu jadi lulusan dari vokasi ini lebih siap untuk dunia kerja kemudian yang terakhir ini adalah yang terakhir para pengajarnya merupakan orang yang kompeten di bidangnya jadi biasanya yang mengajar di pendidikan vokasional ini adalah di blend dengan dosen-dosen praktisi yang masih bekerja di industri seperti itu ketika off schedule mereka mengajar sebagai dosen praktisi di satu institusi oke kita ke selanjutnya tingkatan kompetensi teknik perminyakan di industri migas berdasarkan SCKMP ini kita bisa melihat kalau SMA itu jadi operator lanzaibor atau floor man bisa jadi drilling drill welder piping drafter prostabot klerek itu adalah untuk tamatan yang SMA kalau untuk tamatan yang D3 kita khususnya untuk pemula itu menjadi operator seperti operator menak sabor operator mudah produksi operator pemujian kesehatan bumi operator di bidang pemboran operator kategian ngegas operator kilang kemudian kalau yang untuk yang satunya sebagai drill engineer production engineer reservoir engineer mateng simulation engineer dan kompetiment ini adalah tingkat kompetensi teknik perminyakan oke kita selanjutnya peluang kerja D3 teknik perminyakan ini adalah profil lulusan jadi alumni-alumni kita itu banyak bekerja di bidang pemboran produksi delay baik itu di konvensional maupun unkonvensional kemudian menjadi pekerja di bidang K3 umum K3 migas surveyor logistik migas dan operator kilang nah ini mungkin yang seperti adik-adik ketahui berdasarkan IDM time ini merupakan 10 pekerjaan yang gajian bagi di Indonesia maupun di luar negeri dan teknik perminyakan seorang ahli teknik perminyakan menempati salah satu nampak namanya dari 10 pekerjaan yang gajian tertinggi tadi ini adalah ini minimal minimal rate ini adalah minimal rate ini untuk yang nasional kalau multinasional nanti beda lagi mungkin kita bisa melihat video beberapa yang bekerja di multinasional seperti berikut ini ini mengenai alumni ya Bu Desi secara general secara general secara general kalau boleh tahu ini di perusahaan ada Seferon ada Konoko seperti itu ini adalah bagian yang bagian dari yang paling rendah kalau makin tinggi jabatan otomatis selirik ikutin ini adalah Selam Bersih ada beberapa alumni kita yang kerja di sini nanti kita bisa lihat di testimoninya kebetulan juga sudah hadir Akbar ini Bu beliau kan kerja di Selam Bersih juga iya nanti bisa nanya langsung ke senior kita ya alumni-nya yang udah kerja di Selam Bersih ini adalah Konfi ini tadi yang di Kepri yang di Kepri ini Natuna ada Konopopilir gas kantornya di Jakarta offshore-nya ini ya Bu ya offshore-nya tadi lantai bor sekarang di ofisnya ya ini adalah untuk rate gaji di perusahaan yang minimal ya bukan maksimal ini adalah yang paling rendah dangan di d Helsing di 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 dari di 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 Terima kasih. 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 Sama 3 tahun. Oke, sekarang kita ke mata kuliah teknik perminyakan. Jadi mata kuliah di teknik perminyakan sendiri itu terdiri dari 3, ada MKU mata kuliah umum, ada MKDK mata kuliah dasar keahlian, ada MKK mata kuliah khusus keahlian. Jadi MKDK ini adalah dasar. Sebelum adik-adik nanti ke mata kuliah keahlian, arut menempuh dulu MKDK mata kuliah dasar keahlian. Seperti itu. Jadi bedanya teknik perminyakan kita dibandingkan di akan digas balongan dibandingkan dengan teknik perminyakan yang lain, teknik perminyakan di akan digas balongan ini punya kiri hat. Karena apa? Di teknik perminyakan yang lain tidak akan menemukan mata kuliah teknik refinery dan transportasi migas. Tidak akan juga, di kita juga ada K3L migas dan K3L umum. Dua itu adalah syrihat kita. Jadi tidak menutup kemungkinan dari seorang engineer teknik perminyakan yang di atas migas bisa jadi menjadi K3L head officer atau operator di kilang di situ. Seperti itu. Kemudian, laboratorium apa saja sih yang ada di produk teknik perminyakan? Tadi sudah jelaskan di awal. Ada tujuh led. Kita akan lihat masing-masing. Ini adalah pratikum analisa flida reservoir dan penilaian formasi. Kemudian ini adalah pratikum geologi dasar mengenal batuan. Kemudian ini adalah pratikum fisika dasar dan mekanika flida. Kemudian ini adalah pratikum uji lumpur di laboratorium. Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya itu tadi adalah sedikit tentang pratikum. Sekarang kita lanjutkan dengan kunjungan. Kunjungan di produk teknik perminyakan ada apa saja? Di sini ada tiga kunjungan yang secara rutin dilakukan. Yang pertama ada kunjungan cepu. Yang kedua adalah kunjungan karangkampung kebumen. Yang ketiga adalah kunjungan labiat. Kunjungan kecepu ini kemana saja? Ini lebih kurang 4-5 hari ke PPSDM, ke Pertamina Aset 4 Cepu, Penyumbang Energi, TMNJ, Gilang TWU, dan Tekstaf Monocolo atau penambangan tradisional. Untuk lebih lanjutnya yuk kita saksikan berikut ini. Ini adalah filtri Pak KMG sebalongan ke cepu. Ini sama, ke cepu. Ini ke Pertamina Aset 4. Ini sama, ke cepu. Ini adalah PPSDM. Ini sama, ini adalah melihat teknik pengolahan. Ini sama, ini adalah di Karang Sambung. Ini sama, masih di Karang Sambung. Ini adalah di Lemiga. Oke, itu tadi adalah untuk kunjungan. Sekarang kita bahas sedikit tentang HMJ. Himpunan mahasiswa jurusan. Jadi di teknik perminyakan sendiri, kita punya HMJ internal, itu IMATEP. Kemudian kita punya HMJ, Himpunan mahasiswa jurusan eksternal. Jadi di Himpunan ini, adik-adik tidak hanya belajar secara akademik, tapi belajar juga bagaimana caranya berorganisasi dengan baik. Baik itu internal maupun eksternal, sama saja mengasah kemampuan adik-adik sendiri untuk meningkatkan soft skill-nya. Ini adalah photo field trip, Himpunan mahasiswa teknik perminyakan. Kemudian ada HMJ external, SP. Ini hubungan dengan luar. Jadi setiap kampus yang ada teknik perminyakan, biasanya punya student petroleum engineer-nya. Ini acaranya ada komponifisit, biasanya juga ada paper content, tapi ini untuk internasional, seperti itu. Nah, kalau yang ini HMJ-nya, satu lagi adalah IATMI, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, ini adalah, skupnya adalah nasional. Sama halnya, juga ini mengadakan kunjungan, mengadakan paper content, juga mengadakan seminar-seminar. Nah, ini yang terakhir. Ini merupakan peluang kerja di industri migas yang dibuktikan dengan apa? Dengan testimoni alumni-alumni yang ada di teknik perminyakan. yang pohon-pohon pilih beberapa alumni. Sudah kita saksikan, ini yang terakhir. Ini konvoy wisuda ya, Bu? Ya, itu konflik wisuda. Ya. Ini adalah testimoni alumni. Mungkin karena suaranya belum jelas, dan nanti ada alumni yang hadil, mungkin nanti langsung aja mungkin, Bu. Oh, boleh, boleh. Habis ini ya? Saya lihat juga kayaknya sudah ada di YouTube. Ini mungkin nanti rekan-rekan peserta bisa lihat di YouTube video ini. Kalau tidak salah, sudah di YouTube. Sudah di web, di channelnya AdMik. Akan digas balongan. Nanti bisa menghubungi host. Atau nanti host bisa menampilkan link-nya di chat. Supaya bisa menonton langsung. Bisa nonton langsung. Mungkin kita bisa next aja, Bu. Ini bisa kita skip. Oke. Jadi ini adalah beberapa testimoni alumni yang bekerja di AdMik. Selain bersih. Mungkin nanti sudah hadir juga ya, Akbar. Ya, hadir, Bu. Lutfi sama Akbar. Oke. Ada juga Lutfi. Lutfi ini adalah angkatan 15 yang baru kemarin wisuda. Sudah di Pertamina Balongan. Dan beberapa. Mungkin dari Prodi TNI Perminyaka itu saja. Pak Arief, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi, Ibu Desi Kusirini. Baik, itu tadi pemahaman materi dari Ibu Desi Kusirini. Sedikit yang saya samberikan, yang kita bisa dapat yaitu bahwa dia sudah menjelaskan gambaran TNI Perminyakaan secara umum. Ya, itu yang terdiri minimal yaitu mengenai pemboran. Tadi pemboran migas. Kemudian ada yang menggambarkan mangin produksi dan reservoir yang ada di dalam permukaan bumi. Beratnya wadahnya dari minyak bumi yang ada di dalam permukaan bumi. Nah, lingkupnya itu bukan hanya di atas permukaan, tapi juga di bawah permukaan tadi. Dan juga bukan hanya di lapangan, tapi juga di gudang, warehouse, dan juga di lab. Jadi, cakupannya ini luas sekali. Dan selain itu, sedikit tadi yang disampaikan mengenai fokasi dengan S1 ya, kalau nggak salah. Untuk fokasi, khususnya lulusan Akamigas Bolongan ini, kalau terlihat dari alumina yang sudah bekerja, itu mereka ada yang sudah langsung bekerja. Bahkan sudah setelah, sebelum sudah itu ada yang sudah diterima. Ada juga yang lanjut ke S1. Nah, mungkin ini bisa jadi nilai plus ya. Kalau S1 kan harus lulus dulu S1. Tapi kalau D3 ini, ada yang sudah lulus, langsung kerja. Dan ada juga yang sambil. Sambil bekerja dan juga sambil S1. Itu bisa paralel. Sehingga opsinya itu bisa lebih. Ya, itu mungkin sisi kelebihannya yang kita ambil dari fokasi. Terima kasih telah menonton!